Reses masa persidangan 1 DPRD Kabupaten Sumedang dimanfaatkan Kang Herman Habibullah di Saung Budaya Sumedang dengan mengangkat tema Persiapan Menyambut Perda Pondo Pesantren yang akan disahkan. Dimana kegiatan tersebut dihadiri Camat Jatinangor, Kapolsek, dan Dan Ramil Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selain itu hadir juga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumedang serta Ketua BUMPI dan SIMAC Jawa Barat serta Pusat dan Koordinator Gerakan Santri serta Usahawan atau Gus Iwan. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari fraksi PKB Herman Habibullah mengatakan kegiatan reses hari ini sebagai persiapan disahkannya peraturan daerah tentang Pondok Pesantren juga mempersiapkan kelompok masyarakat dan para santri guna menyongsong perda tersebut. Ketua hari ini sebagai bentuk kami bagi akunan DPRD Kabupaten Sumedang dari PKB untuk mempersiapkan kelompok masyarakat ke depan setelah perda pesantren pisahkan di Kabupaten Sumedang. Karena melihat dari pesantren ini ada fungsi pembedayaan. Saya kira pembedayaan ekonomi lebih tepat bagi santri dan bagi masyarakat. Oleh karena itu kegiatan gerakan usaha, maaf, gerakan santri, kira usaha ini adalah produk yang akan kita tawarkan ke masyarakat. Kita ajak masyarakat baik yang muda, yang sudah tua, tetapi konteksnya adalah kita terkait pembedayaan ekonominya. Saya kira gerakan santri wira usaha ini adalah sebuah pembedayaan yang tepat untuk menggerakkan ekonomi arus, apa namanya, arus baru ekonomi Indonesia. Jadi kegiatan resesor ini sengaja menggandeng as bumpi ini langsung dari Provinsi Jawa Barat. Bahkan pusat Pak, ini jaringan pusat Gustiwan, Simak. Oleh karena itu, saya berharap Pak Herse Herman memberikan sebuah pendidikan, memberikan sebuah fasilitas, untuk membedayakan para santri di Kabupaten Sumedang. Demikian, Abinang Peri dan Iwan Ikik melaporkan.